Hakim Konstitusi Anwar Usman menganjukan surat keberatan atas pengangkatan Hakim Soehartoyo menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini dibenarkan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi. Ia menyebut Anwar keberatan atas surat keputusan nomor 17 tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Hakim Konstitusi Soehartoyo sebagai Ketua MK 2023-2028. Menurut penjelasan Eni, surat keberatan Anwar itu ditekan sejak pekan lalu. Surat tersebut disampaikan oleh tiga kuasa hukum Anwar Usman, tertanggal 15 November 2023. Ia menyebut surat tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH. Ia menyebut Anwar selaku pemohon tidak hadir dalam rapat tersebut. Sebelumnya, Anwar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK karena melakukan pelanggaran etik berat dalam menangani perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK lantas memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 2x24 jam sejak putusan dibacakan. Kemudian dalam musyawarah Hakim Konstitusi yang dilaksanakan Kamis 9 November 2023, Soehartoyo terpilih menjadi Ketua MK menggantikan Anwar Usman. Saldi menjelaskan alasan pihak yang memilih Soehartoyo menjadi Ketua MK menggantikan Anwar. Salah satu alasannya karena latar belakang pengalamannya. Diketahui Hakim Konstitusi Soehartoyo pada Senin 13 November pagi dilantik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman. Sidang pengucapan sumpah Ketua MK dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Selesai dilantik Hakim Soehartoyo berjanji akan memulihkan citra Mahkamah Konstitusi dan membuat Majelis Kehormatan MK menjadi permanen. Terima kasih telah menonton!